Pagi ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para juri, Dr. Zul Titi Mukhtar, SPJP Konsultan, Dr. Zunedi Sabutra SPJP, dan mungkin akan segera menyusul nanti Dr. Abdul Halim, Pak Inaldu SPJ Konsultan. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para peserta moderator poster medanikalologi update yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti program moderator poster makeup pada periode tahun ini. Nah, untuk mempersikan waktu sesuai dengan jadwal, kita mulai saja presentasinya. Untuk urutan pertama, saya persilahkan Dr. Angela Bonita untuk mempersentasikan penyelitiannya. Ini presentasi kedua ya, dokter, di program kita, dokter. Iya, benar, dok. Ini presentasi kedua untuk Dr. Angela Bonita. Saya persilahkan untuk di-share screen, dokter. Terima kasih, dokter. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Zulfikri, Dr. Zunayni, dan dokter-kotter semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang karakteristik kadar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit pada pasien ACS di Rumah Sakit Umum Hardi Anusinaga tahun 2018 sampai 2020. Ini sifis ingat saya. Sebagai pendahuluan, jadi hiperglykemi atau peningkatan kadar gula darah ketika masuk ke rumah sakit ini sering terjadi pada pasien dengan sindrom koroner akut atau SKA dan merupakan faktor risiko terjadinya kematian dan komplikasi selama perawatan di rumah sakit. Hiperglykemi ini berhubungan dengan peningkatan ukuran infark myokar, disfungsi endotel, padan protromotik, dan peningkatan penggunaan glukosa oleh myokar sehingga akan memperparah iskemia. Sehingga perlu dipertimbangkan kontrol kadar gula darah pada pasien SKA dengan hiperglykemi. Untuk SKA sendiri, ini terjadi ketika tidak ada kadar aliran darah yang cukup ke jantung. Untuk presentasinya dari gejala, didapatkan dari dada asamina, kemudian dari perubahan EKG, dan dapetin dari peningkatan enzim jantung. Untuk perubahan EKG-nya ada SKA dengan ST elevasi, dan SKA tanpa elevasi segmen ST yang meliput NSTMI dan angina tidak stabil. Pada penelitian ini, presentasinya dikelompokkan menjadi dua, yaitu STSKA dan NSTSKA. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik kadar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit pada pasien SKA di Rumah Sakit Hadrianin Sinaga tahun 2018-2020. Data yang didapat merupakan data sekunder dari Rekamedis Pasien SKA di Rumah Sakit Hadrianin Sinaga tahun 2018-2020, dan total didapatkan sebanyak 55 sampel. Ini untuk hasil penelitiannya. untuk karakteristik demografinya, dari 55 pasien terdapat 11 orang pasien perempuan dan 44 pasien laki-laki, atau sebesar 20 persen pasien perempuan dan 80 persen pasien laki-laki. Untuk karakteristik usia, dapatkan 55 orang pasien usianya lebih dari 40 tahun, atau sebanyak 100 persen pasien usianya lebih dari 40 tahun, dengan rata-rata usia 56 tahun. Untuk kadar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit, ini dibagi menjadi dua, yaitu normoglikemi definisinya kadar gula darah sewaktunya kurang dari 200, kemudian untuk hyperglycemi ini kadar gula darah sewaktunya lebih dari 200. Untuk pasien normoglikemi terdapat 55 orang pasien, dan hyperglycemi ada 40 orang pasien. Untuk presentasenya, pasien normoglikemi sebesar 27 persen, dan hyperglycemi sebesar 73 persen, dengan rata-rata kadar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit adalah sebesar 244. Kemudian untuk presentasi SKA-nya, didapatkan pasien NSTE ACS sebanyak 13 orang, dan pasien NSTE ACS sebanyak 42 orang, atau 24 persen pasien masuk dengan NSTE ACS, dan 76 persen pasien masuk dengan NSTE ACS. Kemudian pasien ACS kami bagi menjadi dua kelompok, yaitu pasien yang datang dengan NSTE ACS dan NSTE ACS. Pada kelompok pasien dengan NSTE ACS, didapatkan sebanyak 29 persen pasien datang dengan normoglikemi, dan 71 persen pasien datang dengan hyperglycemi, dengan rata-rata kadar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit pada pasien NSTE ACS adalah sebesar 254. Sedangkan pada pasien NSTE ACS, sebanyak 38 persen pasien masuk dengan normoglikemi, dan 62 persen pasien masuk dengan hyperglycemi, dan didapatkan rata-rata kadar gula darah sewakunya 212. Kemudian dilakukan perbandingan kadar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit pada pasien NSTE ACS dan NSTE ACS. Hasilnya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada kadar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit pada pasien NSTE ACS dan NSTE ACS dengan nilai P 0,28. Sebagai kesimpulan, sebagian besar pasien SKA di rumah sakit, Dr. Hadrian Yusinaga memiliki kadar gula darah sewaktu yang tinggi ketika masuk rumah sakit, sehingga perlu dipertimbangkan untuk kontrol kadar gula darah. Kemudian, sebagian besar pasien SKA di rumah sakit Hadrian Yusinaga datang dengan STACS. Sebagian besar pasien datang dengan hyperglycemi, baik di kelompok pasien NSTE ACS maupun NSTE ACS, namun tidak dapatkan perbedaan yang signifikan antara kaldar gula darah sewaktu ketika masuk rumah sakit pada pasien STACS dan NSTE ACS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Bonita, atas presentasi penelitian yang cukup efektif dan singkat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Zulfi Pimuktar untuk memberikan penilaian terhadap penelitian Dr. Bonita. Ini dokter, waktu itu tempat saya persilahkan, dokter. Ya, terima kasih, Dr. Ripan. Selamat pada Dr. Angela Bonita. Terima kasih, dok. Ya, jadi tak tahu pasien yang ACS kena ada stres dipergelikkeni namanya. Karena merangsangan dari autonomic nervous system, terutama sarap simpatis, sehingga pasien ACS, tachycardia, kemudian merangsang pangkreas, mengeluarkan insulin, atau juga merangsang glokagon, sehingga merangsang liver, sehingga jadi pergelikkeni. Jadi banyak kena sistem, autonomic nervous system, terangsang kena kesakitan hebat dan sebagainya, sehingga pergelikkeni. Tapi belum tentu diabetes. Jadi makin luas infaknya, makin tinggi kadar gula darahnya. Tapi belum tentu diabetes, sebab diabetes perlu kita evaluasi dari HbH1c, atau juga dari kadar gula puasa, 2 jam PP, dan sebagainya. Itu banyak. Tapi ini memang terkait dengan stres, akut konek sindrom, makin luas infaknya, makin tinggi kadar gula darahnya. Jadi stres hiperglykemi pada pasien ACS. Jadi itu berkaitan dengan luasnya injuri, mendalami otot jantung pada pasien yang mengalami ACS. Tapi terlihat bahwa hampir semua pasien itu mengalami peningkatan. Jadi makin tinggi kadar gula darah lebih dari 200, makin tinggi stres. Mikrokeminya mengambarkan luasnya injuri dari miocard. Terima kasih, Dr. Iban. Ini cukup bagus presentasinya. Terima kasih, Dr. Dr. Zufikir Mukhtar atas penilaiannya. Selanjutnya, saya persilahkan Dr. Zumaidisa Putra untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini. Waktu ada tempat, saya persilahkan, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iban. Pemaparan yang Dr. Angela Bonita dengan tujuan atau aim dari penelitian ini tidak tepat. Namun, saya sarankan dalam penyajian satu bentuk deskriptif, sebaiknya Dr. Angela Bonita memasukkan beberapa variable lain. Karena memasukkan variable-variable lainnya seperti yaitu dimiris skornya bagaimana, outcome pasien itu bagaimana, kemudian pengobatannya bagaimana, usianya bagaimana. Kemudian, dalam deskriptif tersebut, seharusnya dari awal Dr. Angela Bonita membaginya menjadi suatu dua, yaitu SP elevasi dengan non-SP elevasi, lalu dilihat apakah ada perbedaan keduanya terhadap variable-variable yang diisi, bukan hanya sekedar kadar gula darah saja. Artinya apa? Memang tujuan dari penelitian ini sudah tercapai, tapi kita mau mendapatkan suatu game yang lainnya, suatu bentuk penelitian ini menjadi sempurna, sehingga mendapatkan suatu deskriptif yang cukup baik. Artinya, kalau kita membayangkan suatu ACS masuk ke dalam rumah sakit hadrian, yang disenanggahan di hospital, oh kita tahu dosannya, oh begini keadaannya, begini dimilaskan outcome-nya bagaimana, dan pengobatannya bagaimana. Kemudian, KGD sendiri kan sudah tahu kita merupakan bagian daripada skor, ataupun sebagai petanda variable yang menentukan buruknya atau outcome daripada yang pun bisa halin dengan bagaimana adanya data-data yang dokter Angela kumpulkan 2018-2020 yang dalam tanda putih berarti restrospektif artinya jenis KG ada. Jadi, misalnya ST elevasi pada anteroesternya di mana, ST elevasi pada inferior di mana, itu menandakan suatu yang luas intak, yang artinya outcome lainnya dapat pada penelitian ini. Saya rasa memang tujuan penelitian ini sudah tercapai, saya hanya menambahkan bagaimana supaya lebih baik-baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Angela Bonita, tetap semangat dan tetap melanjutkan penelitiannya untuk pendepannya. Terima kasih. Terima kasih, dok. Terima kasih, Dr. Zunaidi, atas penilaiannya. Selanjutnya, saya persilahkan Dr. Abdul Halim Renan, yang menjadi konsultan untuk memberikan penilaian waktunya tempat. Saya persilahkan, dokter. Terima kasih, Dr. Rivan. Yang pertama, saya minta maaf, saya terlambat. Jadi, saya cuma melihat 3 slide terakhir saja. Jadi, saya tidak ada komentar. Saya rasa semaksikan-maksikan yang diberikan Dr. Zunaidi dan Dr. Zunaidi sudah cukup baik. Itu saja, Dr. Rivan. Baik, Dr. Abdul Halim. Terima kasih atas penilaiannya dan masukannya. Terima kasih pada Dr. Monita yang telah mempresentasikan penelitian keduanya di program Median Kariologi Update ini. mohon di-stop share, dokter. Untuk peserta selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Daniel Erickson untuk mempresentasikan penelitiannya. izin dokter, bisa di-share screen, dokter. izin saya share screen, ya, dok. Oke, dokter. Waktu dan tempat saya persilahkan. selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. perkenalkan, saya Daniel Erickson Tambunan. sebelumnya, terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. sebelumnya, selamat pagi dan salam hormat kepada para dewan juri yang terhormat, dokter-dokter Jokhikri Mukhtar, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dokter Abdul Halim Reynaldo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan dokter Junaidisha Putra, spesialis jantung pembuluh darah, di mana judul penelitian saya ialah STEMI versus NCX Outcome in a Rural Area Kefaminano General Hospital, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan CV saya, saya lulusan Fakultas Kedotoran UZU tahun 2018, saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Kefaminano, Nusa Tenggara Timur. Di mana menjadilah terbelakang dari penulisan ini ialah bahwa WHO melaporkan bahwa kematian setiap tahunnya terdapat 17,7 juta, di mana 7,4 juta di antaranya merupakan oleh karena acute coronary syndrome. Jadi acute coronary syndrome adalah istilah yang menggambarkan secara klinis dan tanda, serta pemberantuan penunjang dengan adanya acute myocardial impact, di mana ACS dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu unstable angina faktoris, dengan XT segment elevation myocardial infaction, dan XT segment elevation myocardial infaction atau STEMI, di mana ada beberapa faktor risiko yang menjadi faktor terjadinya suatu acute coronary syndrome. Jadi berdasarkan data dari Reskes-DAS tahun 2018 bahwa prevalensi dari seluruh penyakit kardiofaskular sebesar 1,5%, dan data dari OKMN-KES tahun 2017 bahwa angka mortalitas oleh karena penyakit jantung koroner adalah 12,9%, di mana penelitian ini saya lakukan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di RSUDK Famenanu yang merupakan terletak berbentuk langsung dengan negara sebelah, yaitu Timor Leste. Dan merasakan data Reskes-DAS tahun 2013 bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki angka prevalensi yang tinggi untuk penyakit jantung koroner, yaitu sebesar 4,4%, namun untuk data Reskes-DAS tahun 2018 tidak menampilkan secara spesifik tentang jantung koroner, namun hanya nyakit jantung secara umum. Jadi tujuan pada penelitian ini saya membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok STEMI dan STACS. Dikelompokkan STACS karena tidak adanya penerusahaan dua marka jantung, dan pada penelitian ini saya melihat pertama demografi dan clinical characteristics, di mana dari umur, laki-laki, dari white diabetes melitus, hipertensi, merokok, lipid profile, dan leococid count. Dan untuk tujuan utama yaitu melihat outcome dari pasien-pasien ACS yang datang ke rumah sakit ke Famenanu, melihat dari hospitalisasi duration, plane discharge, kematian di rumah sakit, angka rujukan, serta pasien-pasien yang menolak tindakan pengobatan. Saya melakukan dengan metode studi cross-teksional dengan mengambil data reka medis dari Januari 2018, sampai Desember 2019 yang diadakan dengan akut koroner sindrom, di mana penelitian ini saya lakukan dari bulan Januari hingga Maret 2021. Ini merupakan gambaran rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi setelah mendapat data dari reka medis, lalu setelah dikelompokkan menjadi dua kelompok, dan didapatkan demografi clinical characteristics dan outcome, lalu dianalisa menggunakan STSS dengan hasil, terdapat 105 pada kedua kelompok, di mana kelompok pertama 51 orang yaitu pasien STEMI, dan kelompok kedua yaitu MCACS sebanyak 64 orang, di mana yang bermakna secara statistik pada laki-laki lebih banyak pada kelompok STEMI, dan perokok lebih banyak pada kelompok STEMI sebesar 58,8 persen, lalu dengan total kolesterol pada kelompok STEMI dan HDL yang lebih rendah. Dan untuk umur, diabetes, systolic blood pressure, triglycerida, LDL, dan total liposid count, tidak dijumpai bermakna pada salah satu kelompok. Untuk outcome-nya sendiri, saya dari kedua kelompok di hospitalisasi duration tidak ada bermakna, namun pada plan list chart yaitu setelah pengobatin yang diberikan di rumah sakit, bahwa kelompok MCACS sebanyak 92,5 persen diperbolehkan pulang untuk rawat jalan, dan juga kematian yang lebih tinggi pada kelompok STEMI yaitu 27,4 persen, di mana secara statistik jumpai bermakna. Jadi untuk diskusinya, jadi pada penelitian ini kelompok STEMI dan kelompok SCACS tidak direpati perbedaan bermakna pada usia, dan juga sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Kinsahara tahun 2016 di Saudi Arabia. Lalu untuk faktor risiko seperti hipertensi, pada penelitian ini cukup tinggi secara dan signifikan pada kelompok hipertensi, sebanyak 52,9 persen, dan sesuai dengan studi yang lakukan Osman tahun 2000, bahwa hipertensi juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya STEMI di populasi Saudi. Dan juga salah satu faktor risiko yang lain yalah merokok, pada kelompok ini yang ditemukan juga signifikan, di mana pada kelompok STEMI sebanyak 58,8 persen, dan kelompok SCACS 38,8 persen, terjalan dengan studi yang lakukan inter-hard study pada tahun 2004, proses grant pada tahun 2006, dan pada kelompok South Asian study oleh SING tahun 2014. Untuk diabetes, tidak ada perbedaan bermakna pada kedua kelompok, karena diketahui sendiri bahwa diabetes merupakan salah satu faktor risiko, terjadinya acute coronary syndrome, sejalan dengan penelitian yang lakukan khas daya tahun 2013, dan juga menentukan salah satu prognosis dari ACS itu sendiri. Dan untuk lipid profile bahwa pada pasien-pasien ini diketahui pada kelompok STEMI didapatkan level kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok SCACS dan HDL yang lebih rendah pada kelompok STEMI. Dan juga bahwa diketahui bahwa LDL merupakan dari komponen kolesterol yang merupakan awal mula, terdainya atherosclerosis, dan nantinya akan menjadi acute coronary syndrome. Jadi sesuatu penelitian utama pada penelitian ini adalah menilai outcome pada kedua kelompok dapati PFLU yang bermakna tadi pada plan discharge dan kematian di rumah sakit. Jadi pada kelompok STEMI pada penelitian ini sebanyak 27,4% meninggal selama perawatan rumah sakit dibandingkan dengan kelompok SCACS 3,7%, di mana dapati secara statistik bermakna di PFLU di 0,001, jalan yang dilakukan oleh penelitian Durga tahun 2018 bahwa pada kelompok STEMI dan dibandingkan dengan kelompok STEMI, lebih banyak meninggal pada pasien-pasien STEMI dengan juga bermakna pada penelitian tersebut. Dan untuk perawatannya sendiri, bahwa perawatan pada SCACS pasien di sini lebih banyak pulang untuk kawal jalan dibandingkan pada STEMI, dijalankan dengan penelitian dilakukan oleh DESTA tahun 2020 di kelompok subsaharan Afrika yang juga merupakan rural area atau daerah terpencil. Jadi sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pasien-pasien STEMI yang datang ke rumah sakit Kepamenanu memiliki prevalensi yang tinggi hipertensi, merokok, dan total kolesterol serum level yang tinggi, serta tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok SCACS. Tidak adanya fasilitas reporsusi, baik itu fibrinolitik maupun revascularisasi seperti PCI, dan juga sistem rujukan yang lemah, serta masalah sosial ekonomi dan ketidaktahuan tentang gejala yang dialami, serta adanya penolakan sistem dengan pemberian pengobatan memperburuk dan meningkatkan angka mortalitas. Jadi sebagai saran yang sudah saya masukkan ke bagian manajemen rumah sakit, bahwa strategi untuk penahanan pasien ACS di rumah sakit butuh secara holistik, yaitu mulai dari sistem rujukan, sumber daya manusia, dan fasilitas untuk melakukan tindakan revascularisasi. Mungkin demikian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Daniel atas presentasi penelitiannya yang cukup efektif dan sangat baik menurut saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Abdul Halim Reinaldo, SBB konsultan untuk memberikan masukan dan penilaiannya. Dr. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Daniel atas presentasinya. Saya pikir ini adalah presentasi yang sangat menarik. Saya pikir ini adalah sebenarnya sebuah data-data yang kita butuhkan sebagai dasar untuk bagaimana memulai program-program pencerdahan penyakit kartu vaskular. Dan kita memang kekurangan data pada daerah masing-masing. Saya pikir ini inisiatif yang sangat baik dari Dr. Daniel. Saya hanya ingin menambahkan bahwa sebaiknya beberapa faktor risiko yang simple itu ditambahkan. Contohnya, saya tadi mungkin sudah ada ya di smoker. Smoker kita bisa bagi di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun. Hipertensi di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun. Kemudian weight circumference. Itu kita belum ada. Body mass index. Saya pikir penelitian ini bisa kita lebih pertajam lagi dengan lebih mendetailkan berbagai faktor risiko yang ada. Dr. Daniel. Saya demikian, Dr. Iwan. Tapi ini sesuatu sebenarnya adalah data-data yang memang sebenarnya kita perlukan untuk menilai kebijakan dan kemajuan pengobatan kita dan menilai berbagai kejadian terbuka sekolah. Selamat, Dr. Daniel. Terima kasih. Terima kasih, Dr. atas masukannya. Terima kasih, Dr. Abdul Halim atas penilaiannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Zulfi Krimuktar untuk memberikan penilaiannya. Waktu dan tempat, saya persilahkan, Dr. Ya, terima kasih, Dr. Iwan. Selamat pada Dr. Daniel. Ya, dokter. Alumni usul, ya. Tahun 2014. Tahun 2014, dokter. Selamat sampai ketemu. Sampai jumpa lagi. Eh, C, selamat jumpa lagi, ya. Jadi, penelitian ini termasuk kelompok ACS, ya. STEMI versus non-STEMI. Jadi, di sini dapat, pertama, saya soroti angka kematian STEMI lebih tinggi, ya. Pada non-STEMI. Tentu, karena STEMI ini mortalitasnya dapat kita turunkan serendah-rendahnya jika lakukan reperfusi. Gaya reperfusi secara medikal, dengan trombolitik, injeksi, ya. Medikal. Atau dengan mekanikal, lakukan tindakan primary PCI. Itu baru outcome yang bagus. Jadi, kalau dia, terutama apalagi LAD, ya. Anterior. Kalau tidak dapat tindakan reperfusi, miocardnya terus mengalami menjuri, lama-lama nekrosis, jadi hipotensi yang dikerja misok, ya. Ini enggak tertolong. Tidak dengan non-STEMI. Non-STEMI, dia rata-rata tri-facial disease. Tidak ada COVID yang khas, betul, satu titik, satu pemudara. Tapi masing-masing pemudara itu punya reperfusi, masih bagus. Jadi, kita enggak bisa menentukan COVID-nya yang mana menjelakukan. Jadi, biasanya pasien ini di-stabilkan dulu, kemudian lakukan neografi, biasanya kita dapati tri-facial disease. Kemudian, apa kita kerjakan di satu per-state atau sekaligus bergantung keadaan pasien. Jadi, biasanya non-STEMI kita lakukan bertahap, kita lihat mana pengudara yang paling penting, yang paling tinggi stenosisnya, itu baru kita kerjakan. Sedangkan tinggalkan dulu, nanti pada bulan-bulan berikutnya baru kita lakukan. Jadi, untuk menseleksi dia non-STEMI, ini dengan unstable ini sulit kalau tidak ada kardia enzim. Sebab sama-sama mengalami perubahan EKG. Klinisnya sama semua. Jadi, kalau membedakan non-STEMI dengan uap, itu dari kardia enzim. Jadi, itu yang perlu kita perhatikan. jadi di sana dokter Dhani dilakukan kardia enzim. Mau izin jawab dokter, tidak ada dokter. Tidak ada dokter. yang lama itu, SGU-T, alkalin pepastase, apa yang lama dulu itu? Tiga itu, SGU-T, SGBT, alkalin pepastase. Itu dulu. Karena pospatase, LDH pun tidak ada itu mungkin di daerah. Itu dulu kita pakai sebelum keluarga ada enzim. Jadi, itu mendiacnosis. Dulu itu tidak spesifik memang untuk apa? Untuk jantung. Tapi itu bisa dipakai parameternya. Sebagai contoh, ternyata CKMB ataupun nanti, itu juga tidak spesifik untuk jantung. Saya pernah dapat waktu pendidikan di apa? lagi pendidikan di Jakarta. Itu pasien pelari maraton dari Kenya. Sudah mau finish nomor satu dia. Tiba-tiba terjatuh 10 meter menjelang finish. Dada yang ke depan, di spin dia, dilarikan ke rumah sakit, dipiksa itu kade enzimnya. CKMB terponenti ribuan. Kena sakit dada, kade enzim meningkat, langsung masukkan markaturisasi jantung. Depalasi koronel yang normal. pelari maraton itu kena hebat sekali, jadi kerusakan pada otot rangka atau otot ekstremitas. Jadi, itu menyebabkan keluarnya enzim yang kita sebut sebagai jantung. Tidak. terponenti juga meningkat. Kalau kita perhatikan pada pasien akut stroke, kita coba periksa kade enzimnya. Semua juga meningkat. CKMB, terponenti, terponenti, itu juga hepatitis akut. Jadi, ternyata itu berdasarkan presentasi organnya. Tapi, kalau organ yang terlibat itu banyak sekali, akhirnya meningkat. Jadi, semua sel otot jantung kita punya, cuma presentasinya sedikit. jadi, kena pasien infak, tes pendidada, EKG-nya berubah. Kemudian, kita periksa darahnya. Meningkat CKMB, terponenti, kita bilanglah, ini berasal dari jantung, karena EKG itu spesifik untuk jantung. Nah, gitu apanya. Jadi, semua itu berkaitan ya. Lokasi nyeri, perubahan EKG, kenaikan kade enzim. Itu untuk mendukung diagnosisnya. Tapi, jadi dari penelitian singkat ini cukup bagus ya. Jadi, kena mungkin keterbatasan lokasi, sehingga pasien kita lihat dengan non-stemi, tentu masa perawatannya lebih panjang. Karena dia tripecial disease, tidak ada COVID-19 yang jelas ya. Jadi, seperti digambarkan cukup akurat. Jadi, angka kematian lebih tinggi pada stemi dan lama rawatan lebih panjang pada non-stemi. Itu sesuai dengan analisis kita. Terima kasih, Dr. Lipan. Selamat, Dr. Daniel. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Dr. Zulfikri Mukhtar atas penilaiannya. Selanjutnya, saya persilahkan Dr. Zuleni Syaputra untuk memberikan masukan dan penilaiannya. Waktunya tempat saya persilahkan, dokter. Terima kasih, Dr. Ripan. Selamat kepada Dr. Daniel Erickson Tambungan. Yang ingin saya tanggapi di sini adalah pertama, stemi versus non-stemi kalau saya berkata bahwasannya stemi versus non-stemi pertama. Pasien-pasien datang dengan stemi, pasien-pasien datang dengan non-stemi itu beda perlakuan. Artinya apa? Ada baiknya penelitian ini saya rasa populasi yang Dr. Daniel ambil coba dengan stemi saja. Baru kemudian penelitian berikutnya dengan non-stemi saja. Saya kasih gambaran. Stemi datang dengan onset 12 jam. Lebih kecil 12 jam harus dilakukan repurpursi. Sementara non-stemi datang tidak ada kita memikirkan untuk repurpursi. Kita hanya menilai agreskor, timir skor kapan untuk dilakukan yang terbaik untuk repurpursi. Jadi populasi ini sebaiknya disahkan sehingga nanti dapat outcome yang bagaimana stemi, apa yang diperlukan di Musa Tenggara Timur tempat dokter Daniel Eriksson Tambunan bekerja. Kemudian yang kedua mengapa stemi, non-stemi kita punya yang namanya risk score untuk menentukan outcome. Itu sudah cukup banyak beredar. Antara lain ada tim risk score atau grass score. Mengapa pada penelitian ini dokter Daniel Eriksson Tambunan tidak menghitung ataupun tidak membandingkan keduanya padahal itu adalah merupakan suatu tanda suatu ACS bagaimana kita bergerak untuk melakukan pindahan dalam hal ini non-stemi apakah butuh repaspulasi segera atau tidak. Kemudian dokter Daniel Eriksson ada baiknya ditampilkan apa data pengobatan pengobatan atau treatment yang dilakukan di Musa Tenggara Timur atau di Kapah Menanu General Hospital tempat dokter dan yang bekerja sehingga memberikan gambaran juga kepada kita atau masukkan kepada perki pusat sendiri perki medan sendiri oh ini yang dibutuhkan dari Musa Tenggara Timur ini bahwasannya manajemen manajemen ACS yang bagaimana diperlukan pengobatan yang bagaimana sehingga data itu cukup jelas sekali lagi saya ucapkan selamat ini memberikan gambaran cuman masukan saya saya rasa STEMI non-STEMI versus non-STEMI saya rasa perlakuan yang beda ada baiknya penelitian ini kedepannya untuk dilakukan pemisahan terhadap sampel ataupun populasi terima kasih terima kasih banyak dokter atas masukan terima kasih dokter Zunia Bisa Putra atas masukan dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih kepada dokter Daniel Erickson yang telah mempresentasikan penelitian yang cukup baik sangat menarik menurut saya mohon izin dokter di stop share dokter terima kasih dokter untuk peserta selanjutnya saya persilakan dokter Chud Nabila Azhar mungkin dari panitia bisa membantu share screen oke dokter untuk dokter Chud Nabila waktu dan tepat saya persilahkan terima kasih dokter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dokter Zulfi Krimuhtar dokter Abdul Harim Lenardu dan dokter Zainuddin izinkanlah saya pagi ini membawakan kasus hipertensif heart disease in young female patient with systemic lupus erythematosus dan chronic kidney disease on hemodialysis selanjutnya ini data saya selanjutnya ya systemic lupus erythematosus atau SLE merupakan suatu penyakit inflamasi autoimun yang bisa menyerang kardiofaskular system baik karena melibatkan baik karena dipengaruhi oleh SLE sendiri keadaan peradangan kronis maupun efek samping dari pengobatan tersebut selanjutnya hypertensive heart disease hypertensive heart disease merupakan istilah yang diterapkan untuk menyebutkan penyakit jantung secara keseluruhan mulai dari left ventricle hypertrophy aritmia jantung penyakit jantung koronial dan penyakit jantung koronis yang disebabkan karena peningkatan tekanan darah baik secara langsung maupun tidak langsung selanjutnya kasus yang didapat perempuan 25 tahun datang dengan keluhan sesak napas terutama saat beraktivitas dada kiri terasa kebas menjalar ke punggung pasien merupakan penderita lupus yang saat ini sudah mengalami gagal ginjal kronik dengan rutin dialisis selama 11 tahun dan masih rutin menjalani pengobatan terkait SLI-nya pada pemeriksaan fisik kompos mentis tensi 170 per 120 PR 105 kali per menit RR 32 kali per menit dan temnya 36,2 kepala dalam batas normal konjunktiva anemis kemudian anicteric sclera asianosis pada pemeriksaan thorax paru dan jantung dalam batas normal ekstremitas tidak dijumpai edema dan akral hangat pada EKG menunjukkan regular tachycardi kemudian ekokardiografi menunjukkan gambaran LVH minimal efusi perikardial dan efusi pleura selanjutnya ini gambaran ekokardiografinya selanjutnya terapi yang diberikan amlodipin 10 mg 1x1 mikardis 80 mg 1x1 karvedilol 6,25 mg 1x1 dan atorvastatin 10 mg 1x1 dan dilanjutkan juga dengan terapi lupus sebelumnya dan karena ini adalah pasien merawat jalan maka disarankan untuk kembali kontrol ke klinik selanjutnya diskusi terkait SLI biasanya terjadi pada usia 15-40 tahun dan umumnya terjadi pada perempuan kami melaporkan hypertensive heart disease pada pasien perempuan muda dengan lupus dan CKD dengan hemodialisis di bambu 2 klinik sebagai kasus yang terjadi pada perempuan yang usianya masih muda dan complicated penyakit ginjal sendiri adalah penyakit yang dapat melinggulkan hipertensi dan juga dikarenakan penggunaan glukokorticoid pada penderita lupus kortikosteroid dapat menyebabkan hipertensi pada kortikosteroid dapat menyebabkan hipertensi karena melalui efek mineral kortikoid dengan meningkatkan resistensi sodium dan air di ginjal kemudian ekspansi volume plasma dan juga akhirnya meningkatkan tekanan darah diagnosa dari hipertensi heart disease atau HD sendiri menggambarkan keadaan secara menyeluruh dimana menggambarkan mulai dari adanya LVH kardiak aritmia dan juga penyakit jantung koronel serta penyakit kronis jantung lainnya yang dikarenakan oleh peningkatan tekanan darah baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan keluhan sesak nafas gambaran echo yang menunjukkan LVH serta EKG yang menunjukkan tachikardia dan hipertensi maka kumpulan keadaan ini diketahui dengan sebutan hypertensive heart disease selanjutnya maka pasien ini di konklusinya didiagnosa dengan hipertensi heart disease dengan systemic lupus eritematosus dan gagal ginjal kronis dengan hemodialisa selanjutnya terima kasih demikian presentasi saya terkait kasus ini terima kasih terima kasih dokter cut nabila atas presentasi test reportnya untuk mempersingkat waktu saya persilahkan dokter dokter untuk memberikan penilaian waktu dan tempat saya persilahkan dokter ya oke saya pas saja ya lanjut ipan baik dokter terima kasih dokter untuk selanjutnya saya persilahkan dokter Zunedi Saputra untuk memberikan masukan dan penilaian turun tempat saya persilahkan dokter terima kasih dokter terima kasih pada dan juga co-authornya yaitu dokter 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 pasannya dengan hipertensial disis yang female patient systemic lupus eritematosus dan chronic lupus eritematosus oke oke yang saya ingin sistemik lupus eritematosus atau SLA sendiri adalah merupakan autoimmunisis yang memang terutama kena pada wanita-wanita juga dan itu merupakan organ yang terlibat di dalamnya cukup banyak yaitu ada jantung ada ginjal ada tulis dan lain-lain dan sebagainya dan bahkan proses-proses inflamasi sebagai suatu etiologinya akan memberikan namanya suatu primary coronary artery disease ya arteriosklerosis manipulasi SLA ini cukup luas yang ingin saya tanyakan disini kebap dokter Jod Nabila aja tadi dikatakan bahwasannya pasien-pasien ini datang dengan CKD dengan gagal ginjal dan juga hipertensi heart disease disebabkan oleh pemakaian daripada corticosteroid yang ingin saya tanyakan pasien-pasien dengan apakah gejala daripada CKD-nya atau hipertensinya merupakan disebabkan oleh systemic rupus eritematosus atau pemakaian daripada corticosteroid-nya baik dokter terima kasih kalau melihat dari perjalanan penyakit yang dialami pasien ini pasien ini awalnya terkena dinyatakan SLE terkena lupus dan awalnya mengalami sindrom nefritis dulu artinya mendapatkan infeksi di ginjal dulu kemudian saat di kelas 6 SD dinyatakan lupus dan terjadi peradangan di ginjal kemudian saat ia menjelang SMP sudah mulai cuci darah karena gagal ginjal dan melihat dari perjalanan penyakitnya ini memang komplikated karena melihatnya ini saya melihatnya pasiennya ini terkena hipertensinya sendiri berawal dari penggunaan corticosteroid yang jangka panjang ya dokter kemudian jatuh ke dalam gagal ginjal kronis dan dengan keadaan gagal ginjalnya sendiri juga memperburuk keadaan hipertensinya dokter jadi kan karena ini highlight yang dokter Jutna Bila angkat ada sistemik lupus heretematosus yang menyebabkan kelainan hipertensi heart disease pemakaian obat-obat corticosteroid yang ingin saya dapatkan kita ketahui bagaimana jemen dari sistemik lupus heretematosus itu sendiri pemberian corticosteroid adalah merupakan pes pes lain atau apalah manajemen yang utama jadi bagaimana kita mensiasatnya seandainya saya mendapat pasien-pasien sistemik lupus heretematosus yang harus saya kasihkan terapi corticosteroid untuk menghindari kardiopaskular dalam hal ini hipertensi heart disease pada pasien ini supaya tidak terjadi untuk menghindari hipertensinya mungkin agak sulit dokter karena kan memang yang bisa adalah mengkontrol keadaan ini agar tidak sampai jatuh tidak sampai memberat sehingga tentunya yang bisa dilakukan tetap menggunakan pengobatan keduanya dan juga kontrol yang rutin dokter jadi betul sekali pengobatan pengobatan pembahas dengan pemberian corticosteroid kita kenal dengan yang namanya leffering zone artinya kita harus bisa mengetahkan dosisnya berapa lama pemberian dosisnya gimana itu kita lakukan yang namanya tep timbal untuk menghindari kemungkinan besar resiko hipotensi heart disease kedua dalam suatu pengobatan SLK sendiri kita kenal adanya sparing agent corticosteroid itu berupa misalnya kayak citropospamid disini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan penggunaan dosis daripada corticosteroid saya rasa ini merupakan suatu kasus yang menarik kasus yang penuh challenge atau tantangan terima kasih dokter jurnabilah dari saya saya masukkan dari saya dan terima kasih terima kasih dokter atas masukannya terima kasih dokter Zunedi atas penilaiannya selanjutnya untuk juri terakhir saya persilahkan dokter Abdul Halim Reinaldo SMP konsultan untuk memberikan penilaian waktu dan tempat saya persilahkan dokter dari saya pas dokter Riva terima kasih baik dokter terima kasih dokter terima kasih dokter Jurnabilah atas presentasi kasusnya yang menarik menurut saya boleh di stop share panitia untuk peserta untuk peserta selanjutnya saya persilahkan dokter Ratna untuk mempresentasikan beberapa case series yang akan dipresentasikan dalam kesempatan kali ini untuk dokter Ratna marinya tambah waktu dan tempat saya persilahkan selamat pagi dokter doon jiri pamitia dan teman sijawat berserta di kelas medan kardiocapsular update selamat pagi saya Ratna Mariana terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya untuk melakukan case series kami yang berjudul akut mentosal occlusion case series of successful PCI ini sisi saya kemudian sebagai pendahuluan kita mengetahui bahwa occlusi pada left main merupakan kasus yang menantang karena penanganannya membutuhkan intervensi yang beristik tinggi dan tinggini angka mortalitas akibat sering disumpai dalam kondisi kardian kardiak dan shock kardiojeni disini kami akan melaporkan tiga kasus left main total occlusion yang mengalami PCI dan PCI berhasil di rumah sakit brain med pada kasus yang pertama laki-laki usia 65 tahun datang dengan keluhan nyari dada dan sesak nafas selama satu hari sebelum masuk rumah sakit pasien dijumpai dalam keadaan shock kardiojeni dengan pedema pulmonal pada gambaran EKG dijumpai ST elevasi di lid anterior dan disertai dengan gambaran RBBB hasil troponin T dan CKMB meningkat di atas normal dari gambaran EKG dapat kita lihat di sisi kanan slide dan ST elevasi dari P2 sampai P5 kemudian ada gambaran RBBB kemudian kemudian hasil hasil koronari angiografinya nampak dari sisi kiri terdapat total occlusi di left main kemudian pada red koronari arteri kita dapat melihat total occlusi di mid RCF kemudian diputuskan untuk memasang drug toleting stand di proximal LN sampai proximal LAD kemudian tampak aliran baik sampai ke distal menunjukkan hasil phimetry flow kemudian diputuskan juga untuk memasang stand di pleponari arteri kemudian tampak hasil baik aliran sampai ke distal hasil phimetry flow hasil kemudian ditransfer ke Sivisu dengan sokongan pasok resor namun sayangnya pasien meninggal satu hari setelah dilakukan PCI akibat shock kardiogenik yang rektraktor kemudian untuk kasus kedua laki-laki usia 58 tahun datang dengan keluhan nyeri dada dan sesak nafas yang dialami lebih kurang sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit pasien datang dalam kondisi shock kardiogenik dan edema pulmonal kemudian dari hasil gambaran EKG dijumpai di selipasi di anterior lid di V2 sampai V4 kemudian di lateral lid di lid 1 dan lid APL kemudian dijumpai juga gambaran arterial vigilasi dari hasil pemeriksaan troponin T dan CKMD meningkat jauh di atas normal kemudian pasien ini sempat dilakukan pemeriksaan ekokardiografi dengan hasil menunjukkan fungsi sistolik yang menurun dengan ejeksi traksi sebesar 35% pasien ini diputuskan untuk dilakukan koronari angiografi dari sisi kiri kita dapat melihat total oprusi di mid left main kemudian hasil dari pemeriksaan retoronari arteri terdapat stenosis moderate di mid RCA kemudian diputuskan untuk mengembangkan sten di left main depur pasien dengan teknik kulot kemudian dijumpai hasil baik aliran darah sampai ke distal dengan menunjukkan klinik reflux kemudian pasien ditransfer ke CVCU dengan sokongan faso presor namun sayangnya pasien meninggal satu hari setelah PCI akibat shock cardiogenic refractor kemudian kasus yang ketiga kasus terakhir laki-laki usia 49 tahun datang dengan keluhan nyeri dada selama dua hari pasien datang dalam kondisi stabil dan hasil pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan bermakna hasil EKG menunjukkan STLF pasidi anterior lid dengan gambaran RBBB hasil kardio biomarker proponente dan CKMD meningkat di atas normal kemudian hasil ekokardiografi menunjukkan hipokinetik di dinding anterior inferior lateral dengan ejeksifraksi sebesar 25-30% pada pasien ini diputuskan juga untuk dilakukan coronary angiografi dan didapatkan ovulusi di left main total ovulusi di left main kemudian hasil dari ret coronary artery dijumpai hasil normal diputuskan pada pasien ini untuk dilakukan pemasangan stand mulai dari proximal LM sampai mid LAD kemudian dijumpai hasil aliran bayi sampai kristal menunjukkan timitri flow pasien kemudian ditransfer ke CVCU dalam kondisi stabil dan dipulangkan dalam waktu 6 hari kemudian sebagai diskusi kita mengetahui bahwa total ovulusi pada left main merupakan kasus yang jarang ditemukan sekitar 2-7% pasien yang menjalani coronary angiografi dan merupakan kasus yang fatal karena pasien biasanya datang dengan kondisi shock kardogenik akibat infak luas pada dinding nyokan pada pasien pertama dan pasien kedua keduanya datang dalam kondisi shock kardogenik dan akut pulmonari edema sedangkan pasien ketiga datang dalam kondisi stabil pasien pertama dan pasien kedua meninggal di hari berikutnya akibat shock kardogenik refactor namun pasien ketiga bertahan penelitian penelitian sebelumnya melaporkan bahwa 15 dari 16 pasien dengan kasus yang sama seperti yang dilaporkan akan meninggal di rumah sakit akibat shock kardogenik kemudian sebagai kesimpulannya PCI tetap merupakan cara yang paling cepat untuk mengembalikan aliran koronari terutama pada kasus yang yang berbahaya seperti akut lehmen total oklusi kardogenik shock akut pulmonari edema dan penyakit pembulu darah lainnya berkontribusi terhadap buruknya prognosis dan tingginya angka mortalitas pada pasien seperti ini yaitu pasien akut lehmen total oklusi sekian presentasi dari saya atau waktu yang diberikan terima kasih dan selamat pagi terima kasih dokter atas presentasi case seriesnya yang cukup bagus menurut saya untuk mempersingkat waktu saya persilahkan dokter dokter jokhiki mukar untuk memberikan jenialayan terhadap kasus lehmen ini dok terima kasih dokter waktu menepat saya persilahkan saya lompat dulu lah dokter halim pertama oh baik dokter pas tadi mungkin silahkan dok dokter alhamdul halim memberikan penilaian dok ini kasus menarik nanti yang banyak yang banyak mengulasnya saya pikir dokter jujur ya tapi saya pikir dokter Ratna kita tahu bahwa kalau sudah ada oklusi di live main ini pronosis berat jadi jangan lupa kita lakukan edukasi kepada keluarga pertanyaan saya adalah dari tiga case series ini apa lesson learn yang dokter Ratna bisa perhatikan mana apa faktor yang membuat dia ada case ketiga sukses apa faktor yang tidak membuat dia sukses kira-kira menurut dokter Ratna bagaimana baik dokter terima kasih atas pertanyaannya dari ketiga kasus yang membedakan antara kasus pertama kedua dan ketiga yang pertama yang saya perhatikan adalah kondisi saat datang ke rumah sakit pasien pertama dan kedua datang dengan hipotensi shock cardiogenic dan edema paru kemudian dari angiografinya nampak bahwa pasien pertama dan pasien kedua juga memiliki oklusi di right coronary artery dimana saat terputusnya aliran darah di live main maka tubuh akan meminta bantuan dari RCA sedangkan pasien pertama dan pasien kedua juga memiliki pilisi pada RCA nya sedangkan pasien ketiga RCA nya masih dalam kondisi normal dok mungkin nanti dikoreksi sama dokter juga kalau yang saya lihat benar seperti kata dokter Ratna bahwa backup dari si live main ini gak ada pada kasus pertama dan yang kedua kalau pada kasus ketiga kanannya memang bagus dan kesan saya lebih dominan jadi itu mungkin merupakan satu predictor untuk sukses pada live main total occlusi pada pasien-pasien dengan ACS dan mungkin dokter Ratna kalau yang lebih spesifik dokter Ratna bisa pelajari kita tadi mungkin cepat saja bagaimana membedakan SIG nya dikagi pada case 1 case 2 yang case 3 yang sukses dengan backup kanannya yang cukup baik ada pada case yang ketiga pada case 1 dan case 2 yang kedua tidak begitu bagus backupnya sehingga terjadi kematian saya rasa itu saja dokter Ivan terima kasih baik dokter Abdul Halim atas penilaiannya sebelum kita ke dokter Jelukitri Mokhtar alangkabannya kita ke dokter Zuneidi Syahputra dulu ya dok karena nanti mungkin akan dibahas panjang oleh dokter Jelukitri Mokhtar untuk dokter Zuneidi saya persilakan waktu tempatnya dokter dokter terima kasih karena saya belum pas saya persilai dilanjut ke dokter Jelukitri baik dokter untuk dokter Jelukitri Mokhtar saya persilakan waktu dan tempatnya dok untuk membahas kasus ini dokter kasus legman sangat menarik ya terima kasih dokter selamat ya dokter Rana yang kasus dokter rekondilatorinya saya tidak sempat lihat tadi dipasang stand juga yang kasus pertama benar dok dipasang stand pada RCA ditanya dok kasus kedua kasus kedua tidak dipasang dok ini yang kasus yang pertama dok pertama yang kedua kasus kedua tidak dipasang dok stenosisnya sekitar 60-70% dok ini yang kasus kedua tidak dipasang ya benar ya benar dok kasus kedua masuk dengan ini edema paru benar dok kasus pertama dan kedua masuk dengan edema paru dan syok pargejeni dok ya sebenarnya kalau kita lihat perjalanan klinis kasus satu dan kedua ya kalau kita lihat kilifnya ini jarang yang bergabung ya antara kilip tiga dan kilip empat ya kilip dua gagal jantung kilip tiga edema paru kilip empat klinisok jadi ini klinisok dengan edema paru ya jadi tentu ini problemnya bantuan dari kanan yang tidak cukup bagus ya karena ada stenosis tapi serba salah memang kalau kita lakukan tindakan pada non-cupid cupidnya sudah bagus hasilnya timi tiga lab min jadi yang satu kasus dipasang sten pada rekonilaterinya malah hasilnya juga tidak bagus ya memang secara teoritis kalau kita ganggu yang kanan ini maka waktu implasi balon sama sten itu menyebabkan bertambah eskemik daerah yang kanan sehingga pompa yang terganggu sedangkan dia masih dibutuhkan satu kemudian yang menarik juga yang kedua tidak dilakukan tapi juga akhirnya pasien juga tidak tertolong jadi kasus kedua ini lesinya cuma satu di mid ini aja ya di tengah ya tapi memang timid puluhnya masih tiga jadi memang berat kondisi klinisnya tapi kita sebagai dokter sudah melakukan suahnya maksimal jadi memang pada pasien yang ledmin ini yang perlu kita pikirkan adalah perawatan pasca prosedur ini mesti punya tim intensifis yang bagus ya istilahnya mentongkrongi pasien ini jadi akhirnya apakah perlu YDP sebab ini tinggal menunggu fase-pase injurinya kembali pulih jadi pada pasien tersebut yang besar ini tentu sudah siapkan YDP ya jadi pasien ini ledmin foto bagus terbuka masuk sebelum didorong ke ICU CPCU dipasang lah YDP ya karena tadi tensi sudah terun ke jenis sok itu backupnya jadi mungkin tergantung fasilitas usaha kita seperti Dr. Halim sebutkan ini inform concernnya mesti bagus sedangkan pasien yang ketiga memang kondisi klinisnya bagus ya kondisi klinisnya bagus hingga repurpulsi bagus tidak ada unim idem paru yang pasien yang ketiga hingga faktor penyulitnya tidak ada jadi pasien yang pertama sudah kita dikasih tanda-tanda ke jenis sok idem paru kemudian artinya persiapan kalau kita punya fasilitas tentu peranan IABP ya untuk membantu pasien selama perawatan di CPCU tapi memang pasien ini kalau tidak dilakukan prosedur pasiennya akan meninggal yang jadi problem itu adalah ini yang tidak spesifik ya pasien infak akut dengan lab min total tetapi EKG-nya tidak begitu tanda-tanda yang steni hebat ekaginnya biasa-biasa saja tidak spesifik ekaginnya ekaginnya tinggi sampai 10 mm dan sebagainya ini tidak ada cuma seperti estilipasi yang up-sloping saja ke atas tidak ada bentuknya bahu dan sebagainya jadi tapi kita memang dari klinisnya ini pasti dokter Andika lakukan ini tim di grad med berdasarkan klinisnya sakit lebat sekali nih memang harus diambil prosedur tindakan itu tapi memang saya sebutkan tadi kondisi seperti ini terlihat lab min maka dipersiapkan waktu prosedur kalau ada alat-alatnya ya BP tadi untuk membackup selama prosedur terima kasih terlipan kasusnya menarik mudah-mudahan ini memabilih pelajaran kita pasien yang teknis hebat tapi tidak begitu menunjukkan spesifik maka diorok ke market lab menulis terlupanya adalah lab min disease terima kasih terima kasih dokter atas penilaiannya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dokter Ragnar Mariana Tamba atas presentasi keseris yang cukup baik dan kekosertaan di Medan Karoli update terima kasih dokter isin untuk stop share dokter untuk peserta selanjutnya saya persilakan dokter Riki Al-Faroki untuk mempersentasikan sebuah presentasi kasusnya mungkin dari panitia bisa bantu untuk share screen oke waktu dan tempat saya persilahkan dokter Riki Al-Faroki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi kepada kita semua Rahmat-hahmat saya kepada Dewan Juri dokter Jul Fikri Mukhtar SPJP Konsultan dokter Abdul Halim Reynaldo dan dokter Junaidia SPJP saya kemulakan kasus tentang konteks dari keluar blog nah ini CP saya saya alumni dari FKWISU tahun 2018 tadi ini bekerja di dokter pengganti di klinik Bangke Pekanbaru selanjutnya slide nah background berarti aritmia dan konggungan kondusksi merupakan temuan EKG yang paling sering dijumpai banyak dari aritmia ini dia tidak bergejala dan tidak membutuhkan terapi yang setiap titik namun di lain hal ini juga bisa menyebabkan mengancam jiwa dan membutuhkan interpensi yang segera untuk konflik atlet keluar blog ini merupakan tipe yang paling serius dimana ini bisa menyebabkan kardia kares jika tidak ditangani dengan deskripsi kasus tuan M 60 tahun datang ke IGD pada tanggal 1 bulan 11 2019 dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu sesak nafas ini tidak berhubungan dengan aktivitas dia juga mengeluhkan adanya batuk dengan dahak kurang lebih sebelumnya pasien juga merokok kurang lebih 30 tahun dan berhenti dalam waktu 6 bulan pasien ini merupakan rujukan dari pokesma selokok di terhadap penyakit sebelumnya diketahui adanya asma dan hipertensi untuk medical history diketahui membawa obat ke IGD dengan ambludipin 10 mg purosemid 40 mg sabutamol 2 mg dan ditanum dekom selanjutnya nah pada primary survey airway didapati adanya wheezing dan rongki untuk breathing nop spontan untuk cirkulasi nadi terabah dan skirmitas yang hangat normal kegiatan dan CRT kurang lebih 2 detik tidak dijumpainya adanya bleeding untuk disability pasiennya alert dan jadi pasien dimasukkan ke teriase kuning baik inisial assessment pada di teriase kuning itu diberikan 5 mt per menit 4.0 BFB normal salin 20 cc per menit makro pentolin nebulizer 2 red pool diankerkan dengan normal salin 2 cc kita lakukan pemeriksaan tes berupa darah lakar elektrolit GDS EKG dan ambulansia dos darah untuk X-ray kita lakukan para X-ray slide nah ini EKG saat di teriase kuning didapati irama asinus dengan atrio rate kurang lebih 135 kali per menit untuk ventricular rate 34-36 kali per menit normal aksis untuk gelombang P dengan amplitudo kurang lebih 0,4 dengan durasi kurang dari 0,12 detik TRS komplek dijempe adanya RS Ratsen di V1,2,3 dengan durasi lebih dari 0,12 detik untuk tanah-tanah hipertropi di iskemik tidak dijempe jadi pasien didiagnosa dengan total atrio block dan complete arikbanda bench block lalu pasien dipindahkan ke triase merah di PR interval ini juga ada APD association ya dok slide nah pada secondary survey untuk RW nya masih clear tetap ada rails atau rongki dan wheezing untuk breathing 33% on embolizer untuk heart rate 36% per menit dengan tekanan darah 64-70 CRT kurang dari 2 detik termitas hangat dan tidak jumpai di GCS pada pasien ini 15 15 next pada penyesuaan fisik saya langsung ke yang tidak normalnya saja itu ada dijumpai pada torax ada rongki di kedua lapangan paru dan wheezing di kedua lapangan paru lagi dalam batas normal next untuk darah lengkap ini dalam batas normal juga untuk elektron juga dalam batas normal next nah untuk anekstegas darah dijumpai pH nya 7,25 dengan CO2 nya 75 milimeter rasa kadar CO3 32,4 jadi kesimpulannya ini adalah asus respiratori dengan renal kompensasi next pada fototorak dijumpai adanya CTR lebih dari 50% tidak terdapat prostituterni petenggel di lobus kanan terdapat adanya infiltrat di basal kanan jadi ini kesimpulannya kardomegali dan lobar penyemoni next treatment pada saat itu kita konsulkan ke dokter spesialis medisimedik mendapatkan terapi berupa intravena sulfasatropin diulang setiap 3 kali lalu intravena meropenem 1 gram dan dopamin drip 200 gram diancarkan 500 cc normal salin dimulai dengan spesialis 10 microgram lalu dari dokter spesialis medisimedik menyarankan untuk konsul ke bagian kardiologi tidak ada tambahan terapi tapi disarankan untuk dirujuk ke pusat hidupan untuk mendapatkan ekspansi next diskusi komplit aturifan terkuar blok atau komplit hard blok ini merupakan tipe AC2 yang paling serius dimana ini bisa menggunakan kajian ARES jika tidak disangani yang baik pada kasus ini didapati adanya asoiasi dari EKG dengan sepir berdipardi bisa menyadur dari ACCA atau 2018 dengan second degree mobis tipe 2 afi blok high grade afi blok dan tidak disebabkan oleh fisiologi ini permanent testing direkomendasikan tanpa memandang gejala pada pasien dengan berdipardi yang memiliki indikasi penanaman pacemaker dibutuhkan pengambilan secara bersama yang terfokus pada pasien ditekankan pada guideline ACCA next conclusion pasien didiagnosa dengan complete hard blok di Robert kita merencanakan untuk rujuk ke pusat rujukan rumah sakit sentral guna mendapatkan terapi testing ini penting untuk menjadikan suatu perhatian jika kita merupakan kasus medansi di di terisolir jadi tidak tidak menunda untuk memberikan terapi dalam kasus ini seharusnya mendapatkan pacemaker perangkutan namun tidak ada jadi harus dirujuk terima kasih diri saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Ricky Alvaroji atas presentasi kasusnya untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Dr. Sunedhi Sakutra untuk memberikan penilaian waktu tempat saya persilahkan dokter mungkin untuk Dr. Ricky bisa dikembalikan kejudul saya rasa ini adalah total AP blok manajemen penatelasan total AP blok saya rasa sudah memadai dari saya pasti baik Dr. Zunaidi atas penilaiannya saya persilahkan Dr. Dr. Zulfiqy Mukhtar untuk melakukan penilaian waktu tempat saya persilahkan dokter terima kasih Dr. Rifan selamat Dr. Rikski terima kasih dok Rikski panggilannya apa Kiki Riki dok Riki iya dok pasiennya usian berapa 60 tahun iya dia 60 tahun benar kemudian 60 tahun coik kaginya ini dok didapat jadi total AP blok atau terdegri AP blok sama jadi ini 3P 1 QRS 3 ini adalah degeneratif mesti pasang permanent pacemaker cocok jadi biasanya pasien dengan total AP blok kita lihat foto 70 tahun nanti nanti kalau sudah dipasang pacemaker kenapa itu sudah ini dok sebagai re kompensasi dok yang pertensinya jadi kalau sudah tertangani bagian produksinya dia bakal kembali seperti sedia kalah jadi pasien dengan bradycardi itu pasien diastoliknya panjang jadi endastolik volumenya volumenya akhir di pentrik ke kiri volumenya akhir pengisian di pentrik ke kiri itu sangat besar karena dia bradycardi jadi sewaktu dia pentrikastrisistol strukulumnya besar kali di tekanan darah adalah heart rate stroke volume kali resistensi perifert kari oput jadi karena stroke volume tinggi maka kari oputnya tinggi tekanan darah stresoliknya tinggi itu pasien bradycardi itu kompensasi dari tubuh jadi kena endastolik volumenya tinggi kena bradycardi sehingga tensinya tinggi beda dengan pasien infak akut itu endastolik volumenya kecil kari ini shock dengan pasien yang kronik endastolik tinggi kena brady atau jantung masih bagus sehingga tensinya cukup tinggi jadi kalau dia dipasang pacemaker maka tensinya akan turun pelan-pelan pasien tidak perlu lagi obat hipertensi karena endastolik sudah pendek pas endastolik sudah pendek dari 36 dibuat jadi 60 70 80 sebagainya colek EKG nya jadi EKG ini S-ANUD masih berfungsi kita lihat gelombang P nya pada pasien idealnya dari pasang pacemaker dengan dual chamber jadi satu chamber setakkan dekat atrium dia akan menangkap sinyal dari S-ANUD ini kira-kira rate-nya ini lebih 100 kalau S-ANUD nya benar 45 kurang lebih jadi takikardi ini dia tapi kena di blok di api note yang sampai cuma 34 kalau pasang dua chamber dia takikardi tentu nanti 120 endastolic volume yang jadi singkat tapi berbahaya jadi maka jadi peningkatan endastolic pressure kadetakikardi karena pas diastolic pendek volume sedikit tapi kalau dia volume besar dia lambat maka pressure rendah endastolic pressure rendah jadi nggak mungkin dia udiem paru nggak mungkin dia sesak kalau dia sesak mungkin ada masalah seperti di pasien sesak kena penemoni jadi kalau dia dibuat dari takikardi hati-hati pasien yang total p-block kemudian di pasang pacemaker rate-nya dia naik endastolic volume dia berkurang tapi pressure tekanan akhir di penting kiri meningkat sehingga tekanan meningkat sehingga terjadi extra pasal cairan di paru jadi udiem paru jadi biasanya pasien seperti ini cepat kalau di pasien pacemaker kita berikan lasik untuk antisipasi jangan terjadi udiem paru nanti bentar lagi endastolic volume-nya singkat maka pressure-nya akan meningkat tekanan meningkat jadi udiem paru ini pada pasien ini idealnya adalah dual chamber jadi dia fisiologis cuma hati-hati ini dia takikardi jendung dipasang langsung diberikan prosemid supaya jangan jadi udiem paru itu hal-hal fisiologis jadi pasien ini memang ada gangun ginjal gangun ginjal dari hasil lab-nya tidak ada atau kemarin yang metabolik metabolik asidosis respiratorin respiratorin asidosis respiratorin asidosis biasanya masalah paru karena pneumonia ya mungkin tapi kalau itu kalau depototora tidak begitu berat tapi kalau PH-nya penemoni berat kali mungkin juga ada pneumonia ada juga COPD mungkin itu yang perlu kita sudah cocok penanganan tadi sudah dapat nebulizer penemoni tambah lagi ada PPOK jadi tentu respiratorin asidosis jadi kedepannya dengan total negatif pasiennya perlu implant pacemaker pacemaker yang paling bagus adalah dual chamber cuman antisipasi nanti kedepannya pasti bisa mengalami gagal jantung terima kasih selamat dok terima kasih dok terima kasih dok 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 atas penilaiannya untuk juri terakhir saya persilahkan dok adul harim renaldo untuk memberikan masukan dan penilaian dok saya persilahkan dok terima kasih Saya itu saja, Dr. Rifan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dula Halim atas penilaiannya. Terima kasih, Dr. Rikel Farokit untuk presentasi kasusnya. Mungkin Panitia bisa stop share. Untuk peserta terakhir kita dalam program moderator poster, saya persilahkan Dr. Muhammad Faris untuk mempersentasikan sebuah presentasi kasusnya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri, Dr. Julfiqin Motar, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Kemudian Dr. Zunaidi, spesialis jantung pembuluh darah. Dan Dr. Abdul Halim, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Saya Muhammad Faris Alakbar, seorang dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Gialtobing. Di sini akan membawa kasus yang berjudul... Maaf. Unmasking Burgares Syndrome pada pasien COVID-19. Sebagai latar belakang, pandemi COVID pertama kali dideklarasikan pada Desember 2019. Dimana COVID-19 ini merupakan family daripada SARS. Dimana COVID-19 ini memiliki afinitas 20 kali lebih tinggi daripada SARS. Jadi penyebarannya lebih cepat. Dan dia menggunakan reseptor pada tubuh kita, yakni reseptor anggotensi COVID-19 enzim 2. Dimana reseptor tersebut banyak diekspresikan pada berbagai organ dalam tubuh kita. Contohnya seperti intestin, jantung, liver, dan varu. Jadi SARS-CoV ini berhubungan dengan berbagai kardioinjuris, dengan berbagai laporan kasus yang dilaporkan. Manifestasi daripada COVID-19 ini pertama itu ada batuk, kemudian ada demam dan menggigil, kemudian ada nyasa nafas atau kesulitan dan bernafas, kemudian kelemahan, kehilangan perasa, dan kehilangan indera penciuman, nyari tenggorokan, dan juga adanya mual dan muntah. Kemudian saya menjelaskan juga tentang Brugada Sindrom yang berhubungan dengan kasus ini, dimana Brugada Sindrom merupakan suatu sindrom yang pertama kali diperkenalkan oleh Pedro dan Josep Brugada, yakni pada tahun 1992. Dan ini merupakan suatu kondisi yang sangat berbahaya, dimana bisa memperfokasi terjadinya kematian berdadak pada pasien yang terlihat muda dan sehat. Brugada Sindrom ini memiliki EKG yang sangat tipikal, yakni ada gambaran incomplete atau complete block pada cabang berkas kanan, ditambah dengan adanya ST segmen elevasi yang lebih dari sama dengan 2 mm pada lid per kodil kanan, ditambah dengan ada gambaran T-inverted, atau bisa juga ada gambaran ST elevasi berbentuk saddlebag. Brugada Sindrom ini merupakan suatu kelainan pada channel potassium atau sodium, yang mana Brugada Sindrom ini bisa di-unmess oleh beberapa trigger. Contohnya seperti obat golongan anti-aritmia, seperti flikainit atau prokainamid, kemudian agen-agen kalsium channel blocker atau agen-agen beta blocker, kemudian cocaine, kemudian obat-obat golongan skiotropik, kemudian elektroabdomalitis, alkohol, dan demam juga bisa menyebabkan dan juga bisa meng-unmess daripada Brugada Sindrom ini. Pada kasus ini, Mr. M 30 tahun datang ke kamar emergensi dengan mengeluhkan adanya sesak napas sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan adanya batuk, demam, mual, dan kehilangan indera penciuman sejak 1 hari yang lalu. Pasien mengeluhkan pernah mengalami rewet sinkop sebelum masuk rumah sakit, kemudian dari vital sign didapatkan temperatur pasien 39,2 derajat Celcius, dan pasien juga membawa hasil swab PCR positif. Dari gambaran elektrokardiografi ditemukan ada gambar STLF pada lid prekordial kanan, di mana ini khas pada bergera type 2, gambaran itu merupakan gambaran seddleback. Pasien kemudian kami manajemen terapi dengan antibiotik, kemudian antivirus, multivitamin, kemudian antipiretik, ditambah juga dengan mokolitik. Setelah sepuluh hari isolasi dan semptom memang hilang, pasien kami melakukan EKG ulang dan mendapatkan gambaran sinus retum. Pasien kemudian kami rekomendasikan setelah pulang untuk ke poli jantung, untuk laluan. Kami mendapatkan diskusi di mana pasien mengalami priori sinkop sebelum masuk rumah sakit, dan juga pada gambaran EKG, ada dapatkan gambaran STLF, dan ini sejalan dengan teori. Di mana pada berugada itu, selain ditegakkan dengan gambaran EKG, harus adanya berbagai kriteria. Contohnya seperti sinkop, kemudian adanya gambaran episode pentikulotachycardia dan pentikulofibrilasi yang terdokumentasi, kemudian adanya histori daripada keluarga pasien yang pernah meninggal pada umur di bawah 45 tahun. Dan pada pasien ini juga kami mendapatkan vitalsan pasien itu, suhunya itu 39,2 derajat celcius, dan ini sejalan dengan teori di mana pada COVID-19, gejala yang paling umumnya itu ialah fever atau demam. Dan ini juga menjelaskan pada pasien berugada, di mana fever itu bisa sebagai trigger untuk meng-unmask, dan pada fever yang tidak terkontrol, itu bisa mengarah kepada resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya sinkop dan kematian mendadak. Sebagai kesimpulan pada kasus ini, di mana? Sebagai kesimpulannya, COVID-19, manifestasi daripada COVID-19, yakni demam, itu memiliki, bisa menjadi sebagai, bisa memprovokasi terjadinya aritmia pada pasien yang berugada sindrom. Jadi kita siogianya sebagai tenaga kesehatan, khususnya dokter, untuk jika menemukan pasien dengan demam, dan ditambah dengan kelainan daripada elektrokardiografi, untuk memikirkan berbagai kemungkinan daripada etiologi infeksi, dan menerapi daripada demam tersebut. Terima kasih. Terima kasih, dokter Muhammad Farid, terpresentasi kasus yang cukup menarik. Untuk memperkenalkan waktu, saya perserahkan kepada Dewan Juri, mungkin dokter Abdul Halim Bernaldo bisa memberikan penilaian terlebih dahulu, dok. Terima kasih, dokter Iman. Saya pikir ini kasus yang sangat menarik ya pada kasus COVID-19, semakin memperkaya kabar kita, memperkaya pengetahuan kita akan COVID-19 ini. Oke, jadi begini, memang salah satu yang menjadi masalah dalam COVID-19 ini adalah kejadian-kejadian aritmia. Jadi penting untuk kita mengenali kasus-kasus aritmia ini, dan ini bukan hanya tugas daripada dokter spesialis jantung, tetapi kita harapin juga peranan pada JCP yang bertugas sebagai garda terdepan pelayanan COVID-19 ini. Saya rasa ini kasus yang sangat menarik. Dokter Faris, terima kasih. Terima kasih, dokter Abdul Halim atas penilaian dan masukannya. Selanjutnya, saya persilahkan dokter Zumeli Syahputra untuk memberikan masukan dan penilaian waktu dan tempat. Saya persilahkan, dokter. Terima kasih kepada dokter Iman. Terima kasih kepada dokter Muhammad Faris Al-Aqbar. Manifestasi klinis daripada COVID-19 memang beragam. Maksudnya pasien-pasien COVID-19 ke ruang emergensi department, baik pada hospital yang khusus untuk COVID-19 maupun yang sekarang ini yang tidak khusus untuk COVID-19 juga beragam. Salah satu manifestasi yang sering dengan COVID-19-nya hadir dengan aritmia. Dengan berbagai macam aritmia, salah satunya adalah berbagai sindrom, total api blok, bahkan bisa ST elevasi, dan lain-lain sebagainya. Ini mengisarakan bahwasan pada kita, bahwasannya kita memang harus hati-hati terhadap COVID-19 ini sendiri. Mekanisme-mekanisme terjadinya suatu aritmia pada COVID-19 juga cukup beragam. Bisa adanya muka titis, elektronik imbalance, masalah-masalah terapi yang sudah diberikan, dan lain-lain sebagainya. Kembali kepada berbeda sindrom ini sendiri, memang betul. Bahwasannya pada pasien-pasien dengan berbeda sindrom, salah satu pencetusnya adalah demam, bisa juga alkohol, bisa juga obat-obatan. Nah, dalam hal ini, pada pasien-pasien dengan COVID-19 adalah demam. Nah, walaupun secara patofisiologi mekanisme terjadinya demam, dengan pas terjadinya buga dan sindrom itu berhubungan erat dengan yang namanya sodium channel, masih belum jelas. Ini suatu kasus yang baik, karena apa? Karena di sini dalam penanganannya cukup ditekankan oleh sang presentator Muhammad Paris, bahwasannya kita tidak membutuhkan suatu yang namanya anti-aritmia. tapi kita cukup men-treat pasien ini dengan faktor pencetusnya, yaitu dengan menurunkan demamnya dengan baik, dan mengatasi infeksi dengan baik, sehingga perubahan EKG yang dapat kita lihat menjadi suatu EKG yang normal. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sunedya, atas masukan penilaiannya. Untuk selanjutnya, untuk yuri terakhir, saya persilahkan Dr. Sulfati Mokhtar untuk memberikan penilaian, waktu dan tempat, saya persilahkan, dokter. Terima kasih, Dr. Ivan. Selamat pada Dr. Paris, ya? Iya. Paris, dokter. Ya, Paris. Jadi, coba tampilkan yang EKG-nya, cuma satu saja EKG-nya? Iya, dokter. EKG pas masuk IG, ya, dokter. Iya. Tampilkan EKG-nya. Bisa dibesari? Bisa, dokter. Ya, cuma ini short pair interval saja, nih. Ya, pair intervalnya pendek, ya. Shaddle-nya, shaddle-nya... Enggak begitu apa, ya. Cuma pasiennya ada rewet syncope. Ada rewet syncope, betul. Ya. Estilivasi pun enggak ada, tanda-tanda SKM-nya enggak ada. Jadi memang diagnosa ini susah, ya, karena ada syncopene itu. Karena kita enggak dapat episode rekaman, apalagi dari monitor ICU, dia mengalami PT atau PF, ya. Itu yang bisa buat dia syncope pada episode. Ini masih berasumsi, ya, karena juga ada kena ada syncope. Tapi memang pasien COVID-19 ini susah, memang. Kita enggak bisa ramal, kena demam tinggi. Jadi, waktu demam tinggi itu bisa dia kurangkan cairan, hipopolemic, ya, kan. Kalau lagi berdiri aktivitas, bisa jatuh. Ada pasien yang enggak ada klon apa-apa, jatuh meninggal, ya. Apanya, diperiksa COVID. Namanya, happy. Happy epox, apa? Happy epoxia. Macam-macam, ya. Jadi memang COVID-19. Tapi karena ada syncope, mesti kita hati-hati, ya. Apakah berkaitan dengan COVID-nya, demam, ada episode bergada. Cuman kita enggak dapat episode, dia mengalami taki aritmia, ya. Taki, atau beradikardi, taki aritmia. Seperti interval yang disebut tadi, ada aritmianya. Cuman kita dari bentuk EKG ini cuman short pair interval, ya. Yang menurut siapa, si Paris-nya mana, sedelnya? Juga tadi. Ini di V1-V2, dokter. V1-V2? Iya, dokter. Kalau kami biasa lihat itu, TV inversi saja, ya. TV inversi, dengan bervariasi, ada notch. Ya, di PRS-nya. Ya, tapi memang kalau ada pemikiran kita syncope, COVID, kita berpikir ke situ, ya. Tapi kalau kita berpikir di biasa-biasa, masih biasa, itu. Tapi memang perlu, ini, kita reka-duga ke sana, boleh. Cuman kita nggak dapat EKG, episode aritmianya, ya. Ada beradik, apa ada PT, PF. Ini ramahnya masih sinus rhythm, dengan short pair interval. Oke. Jadi memang perlu, ini lah ya, tindak lanjutkan. Usia masih muda pasirnya, 30 tahun, ya. 20 tahun, dokter. Cukup, Trivan. Kasihnya cukup menarik, ya. Jadi kena dari syncope, dengan COVID. Baik, dokter, terima kasih, Dr. Fikir Mukhtar, atas penilaian. Di sana ada internisnya nggak, atau kardiologis? Di GL Tobing ada kardiologis on call, dokter. Oh, yang on call, ya. Tim-tim halim, ini. Tidak muda. On call aja, ya. Maksudnya di sumpah data yang dikirim, ya. Iya, dokter. Iya, betul. Bergi lihat oleh Perki. Saya ini nggak masuk orang lagi. Terima kasih, lah. Karena udah kurang, ya. Takut imunitasnya, bilang, udah kurang. Betul itu? Kalau yang positif, pasti betul. Oke, terima kasih, Trivan. Baik, dokter. Atas penilaian, terima kasih, Dr. Muhammad Faris, pada presentasinya. Dengan presentasi kasus Dr. Muhammad Faris, berarti menutuplah, berakhir pula lah, kegiatan moderator poster di Median Kardiologi Update tahun 2021 ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Dewan Juri, Dr. Dr. Fetri Mukhtar, Dr. Zunaidi, Dr. Abdul Halim, sebelumnya ada Prof. Haris Hasan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak pula terhadap para peserta. Ada 14 peserta yang menampilkan 16 abstraknya, atau 16 kasus penelitiannya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sesi terakhir, saya harap bisa bersama. Mungkin Dr. Zul bisa membuka kamera, dokter. Dr. Halim tadi sudah izin luan mau visi, kata dokter. Mungkin Panitia bisa kasih abah-abah, ya. Baik, dokter-dokter sekalian. Kita screenshot, ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, dokter-dokter semuanya. Untuk para dokter peserta, kita berjumpa lagi di simposium yang mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, 5 sampai 11 Juli. Saya harapkan kehadirannya. Untuk Dr. Zunaidi, Dr. Zulfiqy Mukhtar, kita akan berjumpa kembali menjadi pembicara, ya, dokter, nanti di simposium. Satu juga sama. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keajaran sehat selalu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ijin lip, ya. Ijin lip, dokter. Pamit, ya, dokter-dokter, semua. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.